Ilmu menjadi peternak kaya, ganteng, dan sukses Profesi peternak memiliki prospek yang bagus Meski saat berjuang dari bawah, profesi peternak ini terkadang tidak memiliki masa depan Namun, jika kamu mau berusaha lebih, mendedikasikan diri buat belajar, menambah pengalaman, menambah jaringan Kamu tidak mustahil untuk menjadi peternak yang kaya, ganteng, dan sukses bolo Di video ini, saya akan bagikan mantra yang benar-benar mengubah diri saya pribadi Yang diajarkan oleh guru-guru kehidupan Ilmu ini menurut saya berharga banget Dan akan saya share ke kamu, peternak-peternak seperjuangan Dengan harapan, kamu juga akan lebih dekat meraih kesuksesan Oh ya, mantra ini juga diterapkan oleh banyak orang-orang sukses di dunia ini Mulai dari pembisnis, pengusaha, politikus, atlet, dan orang-orang sukses lainnya bolo Sejak menerapkan mantra ini, saat menentukan suatu target dalam hidup Saya beberapa kali berhasil mencapai target tadi bolo Tingkat kegagalannya menurun secara signifikan Dan menjadi peternak yang good looking dan good rekening bolo Lebih kaya, lebih ganteng, dan punya karya yang bermanfaat Mantranya cuma satu bolo, yaitu no beje Atau no blame, no excuse, no justify Atau sederhananya, gak nyalah-nyalahin, gak beralasan, dan gak cari pembenaran Kita bahas satu persatu bolo Nomor satu, no blame Artinya, gak nyalah-nyalahin Misal, bapak kamu punya tiga farm dengan sektor berbeda Kebetulan, kamu dikasih beban tanggung jawab mengelola farm ketiga Dengan sektor persapian Di sini, mau gak mau, bisa gak bisa Kamu harus mampu mengelola sebuah farm itu Jangan sampai di tengah jalan Kamu nyalah-nyalahin hal lain Nyalahin mandor, karena gak kerja dengan bener Nyalahin orang tua, kenapa dikasih tanggung jawab gede banget Bahkan nyalahin Tuhan, kenapa dilahirkan dari keluarga pengusaha Yang membuatmu di usia muda harus banyak beban Kalau udah sering nyalahin Kamu akan lebih mudah ninggalin target yang udah kamu sepakati Jadi, sekarang stop Berhenti nyalah-nyalahin hal lain atas kegagalan dalam peternakanmu bolo Terima saja bolo Kalau kegagalan dalam peternakan itu adalah kesalahan dirimu sendiri Lihat ke dirimu sendiri Refleksi, introspeksi, dan perbaiki diri bolo Kalau kamu bisa menerima dirimu yang salah Dan mampu memperbaiki diri Kamu akan jadi peternak yang lebih baik bolo Tapi, kalau kamu sibuk nyalahin kanan-kiri Udah dirimu gak jadi lebih baik Kamu juga akan jadi peternak yang penuh kebencian Nomor 2 No excuse Artinya, gak cari alasan Misal, saya gak kekandang karena udah ada mandor Saya gak kekandang karena lagi hujan Saya gak kekandang karena lagi bad mood Alasan ini menutupi kelemahanmu Jadi, terlihat benar bolo Jadi, bikin kamu seolah-olah terbiasa memaklumi kegagalan Tanpa berusaha keras Coba mencapai keberhasilan Misal, kalau udah ada mandor di kandang Pantau dari CCTV juga bisa Kalau lagi hujan Pakai mantel atau mobil Juga tetap sampai ke kandang kok bolo Kalau lagi bad mood Coba tenangin sambil putar musik ke kandang naik mobil Biar bad mood rada baikan Daripada sibuk beralasan dan menjadi pecundang Lebih baik pakai energimu untuk berjuang Dan menjadi pemenang Nomor 3 No justify Artinya, gak cari pemenaran Atas kesalahan yang kamu lakuin Dari ketiga poin yang diungkapkan Ini paling bahaya bolo Karena pemenaran itu akan selalu logis Akan selalu benar Namun, pemenaran ini bukan kebenaran yang baik Melainkan kebenaran yang mencegahmu Untuk jadi peternak yang lebih baik Misal, gak papa gak ke kandang Yang penting kegiatan lancar Dan pemasukan aman Gak papa gak ke kandang Gak papa gak ke kandang Karena saya cukup mantau dari rumah aja bisa Sambil ngurus keluarga Gak papa fam gini-gini aja Yang penting, saya udah puas Cukup bisa makan dan bayarin APK Pemenaran ini bakal bikin kamu Bahkan udah nyerah duluan sebelum mencoba Jadi, kalau kamu mau jadi peternak yang lebih baik Lebih kuat Lebih kaya Stop cari pemenaran Dan mulailah dengan melihat Dan memperbaiki kesalahan hidupmu dengan jujur Saya percaya kamu bisa bolo Salam ternak Semangat bolo Sub indo by broth3rmax